Jajaran Pores Sorongkota, Kepolda, Papua Barat mengawal secara ketat pembongkaran minyak goreng bersubsidi di Dermaga Umum, Kota Sorong, Papua Barat, Penaslasa 19 April. Kasa Treskrim, Pores Sorongkota, Ibtu Ahmad El-Sharif Marta Dinata mengatakan, pembongkaran minyak goreng bersubsidi ini dihususkan untuk masyarakat di wilayah Sorong Raya. Nantinya toko-toko tersebut akan menjual barang bersubsidi ini sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter kepada masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jururis kami dari Tribun Papua Barat, ada Sofwan Asharirah Rusun yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Sofwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwasannya ada kabar gembira dari Kota Sorong, yakni pada pagi hari tadi jajaran Pores Sorongkota, Polda Papua Barat telah membongkar kurang lebih 1.320 jerigen berisikan minyak goreng bersubsidi yang nantinya akan didistribusikan di sejumlah daerah di wilayah Sorong Raya, dan nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat yang ada di Kota Sorong untuk selama bulan suci Ramadan hingga beberapa minggu ke depan. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh, minyak goreng yang dibongkar tadi pagi di kontener yang berada di dermaga umum Kota Sorong sendiri, untuk jet persetugennya diisi kurang lebih 20 liter, dan nantinya akan didistribusikan di sejumlah toko yang memang telah memiliki kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk menjual minyak goreng bersubsidi ini kepada masyarakat yang dari kalangan menengah ke bawah. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari kasatres krim Polres Sorong Kota sendiri, beliau menjelaskan bahwa pengawalan secara ketat ini bertujuan agar tidak ada yang menyalahgunakan minyak goreng ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga pihaknya dan juga jajaran telah melakukan pengawalan sejak pagi tadi hingga pembongkaran minyak goreng di kontener yang ada di dermaga ini usai sekitar kurang lebih siang tadi. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Perdagangan sendiri untuk bulan ini sendiri, kota Sorong dan juga Manukwari menjadi dua tempat yang mana akan mendistribusikan kurang lebih beberapa minyak goreng bersubsidi di wilayah Sorong Raya dan juga wilayah Manukwari Raya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Rekan Sofwan dari Tribun Papua Baratata. Selawaran Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Rekan Sofwan dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, yaitu Ahmad El-Sharif Marta Dinata. Berikut liput dengan Rekan Anda. Ini kita melaksanakan pengawalan atau dalam rangka pembongkaran minyak goreng subsidi yang dikirim dari Jawa untuk keluarga masyarakat Sorong Raya. Kemudian, untuk nanti disalurkan di mana-mana saya ini kembali. Untuk disalurkannya, rencana seseorang raya di toko-toko atau retail yang sudah mempunyai kesepakatan untuk menjual barang subsidi ini berdasarkan head sejumlah 14.000 sampai 15.500 per linting. Berapa jumlahnya yang masuk? Jumlah yang masuk sementara minyak goreng subsidi ini 1.320. 1.320 liter? Isi 20 liter. Nanti dari polter sendiri untuk pengamanannya bagaimana pembahan? Untuk kores sendiri, kita bersama Satgas Pangan dari kores maupun provinsi, kita mengawal minyak goreng subsidi ini agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!